Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai struktur teks tanggapan. Sama dengan teks-teks yang lain, bahwa di teks tanggapan ini disusun atas strukturnya tersendiri. Ada apa saja sih strukturnya? Mari kita bahas satu persatu dari struktur teks tanggapan. Untuk struktur teks tanggapan, ada tiga. Yang pertama itu adalah konteks. Lalu yang kedua adalah deskripsi. Yang ketiga itu adalah penilaian. Untuk konteks, konteks ini itu apa sih? Konteks ini di dalam teks tanggapan itu adalah bagian awal dari teks tanggapan itu sendiri. Dan biasanya itu berisi tentang pernyataan umum dari objek yang dibahas, dari peristiwa atau kejadian yang akan ditanggapi di dalam teks tanggapan. Nah, biasanya itu memuat apa saja? Apa yang ditanggapi? Apakah sebuah fenomena, atau sebuah kejadian, atau pula sebuah karya sastra bisa juga. Lalu di mana, jadi di mana kejadian itu terjadi? Misalkan seperti itu. Lalu kapan peristiwa terjadi? Lalu ada peristiwa apa? Nah, itu yang dimuat dalam konteks. Lalu struktur yang kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi itu apa? Deskripsi itu adalah bagian teks tanggapan yang isinya itu menjelaskan lebih terperinci. Setelah tadi di konteks dijelaskan secara umum, di bagian deskripsi ini dijelaskan secara terperinci. Dijelaskan secara lebih mendalam mengenai kejadian, fenomena, objek, atau peristiwa yang ditanggapi oleh penulis tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah penilaian. Nah, kalau penilaian ini adalah apa yang dinilai oleh penulis. Jadi biasanya apa yang kita sebagai penulis itu pikirkan tentang sesuatu itu. Biasanya itu kan ada penilaian positifnya atau juga penilaian negatifnya. Bisa seperti itu ya. Nah, ini adalah struktur teks tanggapan. Nah, di sini ada contohnya ketika diminta untuk menelaah struktur teks tanggapan. Kebetulan yang diminta itu adalah contohnya ini adalah mengenai karya sastra. Coba kita lihat. Nah, di sini ada karya sastra, novel judulnya Student Hijau. Karya Marco Carto di Cromo. Nah, di sini sudah dibagi berdasarkan strukturnya. Nah, ini untuk bagian konteksnya nih. Ya kan? Lalu ada juga nih konteks pengarang dan karyanya. Dijelaskan secara umum dulu. Lalu setelah itu masuk ke bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini mendeskripsikan tentang karya student hijaunya beserta pengarangnya. Lalu setelah itu baru masuk ke deskripsi karya. Nah, karya, deskripsi karya. Setelah itu baru penilaian terhadap karyanya. Lalu bisa juga kita menilai terhadap penerbitannya. Lalu sudah kalau di teks contoh ini hanya ada penilaian terhadap karya dan penilaian terhadap penerbitannya. Nah, namun kalau misalnya menanggapi sebuah peristiwa atau fenomena itu sama ya. Nanti di bagian konteks kamu jelaskan nih secara umum. Misalkan kamu ingin menanggapi kejadian demo kemarin. Nah, kamu jelaskan terlebih dahulu tuh permasalahannya secara umum apa. Lalu setelah itu masuk ke deskripsinya. Nah, di bagian deskripsi itu kamu sudah mulai masuk secara lebih mendalam. Baru setelah itu kamu memberikan penilaian terhadap masalah atau peristiwa yang ingin kamu nilai. Nah, kira-kira ini struktur dari teks tanggapan. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, semoga juga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.